Di episode selanjutnya, terlihat Elsa mencari CCTV tempat di mana Myrna dipukul Ricky. Elsa ingin memastikan apakah dirinya terlihat di CCTV atau tidak. Sebelum Elsa melihat rekaman tersebut, Nino dan Myrna keburu datang. Elsa panik kemudian meninggalkan tempat tersebut. Nino dan Myrna meminta ke sekuriti rumah sakit untuk membuka rekaman CCTV di tempat Myrna dipukul. Setelah dibuka, terlihat jelas bahwa Myrna sedang memegang Elsa dan tiba-tiba ada orang memukul Myrna dari belakang. Rekaman tersebut bisa menjadi bukti buat Nino dan Myrna melaporkan Elsa dan Ricky ke kantor polisi. Melihat semua itu, Elsa semakin panik dan gelisah. Terima kasih telah menonton!